Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang semakin mudah saja untuk membuat website Terutama untuk website pribadi S.ID menyediakan hosting dan domain gratis Untuk pembuatan website Website ini sangat ringkas, elegan, dan fleksibel Oke, mari ikuti langkah-langkah Untuk merancang website mini Atau kita namakan dengan mikrosite Di S.ID Langkah-langkahnya di browser Ketik S.ID Kemudian tekan Enter Ini halaman muka dari website S.ID Jika belum daftar, maka daftar terlebih dahulu Dan jika sudah daftar, itu tinggal masuk Kita mulai dari daftar terlebih dahulu Saya pilih dengan lanjutkan menggunakan Google Nah, untuk daftar, saya menggunakan email Kemudian tinggal checklist disini Saya telah membaca dan mengetujui Ya, ini boleh di checklist atau boleh juga tidak Saya checklist saja Kemudian pilih lanjutkan Nah, ini adalah halaman muka dari website S.ID Setelah masuk Disini ada menu dashboard Ada analitik, ada link Dan untuk membuat mikrosite atau website mini Tinggal klik disini Nah, saya ini belum membuat website mini Sehingga di halaman ini masih kosong Kemudian selanjutnya tinggal klik Klik new Atau buat yang baru Yaitu membuat website baru Kemudian selanjutnya Tinggal memilih spesifikasi Dari tipe mikrosite Anda Nah, disini ada personal branding Kemudian makanan dan minuman Komunitas Branding Webinar Kemudian online class Kemudian kartu nama Kemudian event Online shop Kemudian education Kemudian panlin event Offline shop Porto polio Kemudian kurikulum pite Atau yang lainnya Misalkan saya pilih Tipe mikrositenya adalah Education Atau untuk pendidikan Kemudian klik continue Kemudian Langkah yang kedua Kita disuruh untuk Memilih Tempatnya Misalkan saya pilih yang ini Kemudian Selanjutnya Pilih continue Yaitu Memberi nama Website Misalkan nama Websitenya Asset Hidayat Nah, tinggal diketik Disini Kemudian Ketik juga Mikrosite URL-nya Atau alamat Websitenya Jadi alamat Websitenya Misalkan Nama Websitenya Belajar Fisika Jadi nama Websitenya Jangan diberi Spasi Nah, kalau misalkan Seperti ini Kemudian Klik Finish Nah, ternyata Pada saat diklik Finish Alamat Website ini Sudah Ada Misalkan Saya tambahkan Belajar Fisika Kelas 11 Ingat Jangan pakai Spasi Kemudian Klik Finish Dan Terhasil Kemudian Selanjutnya Kita pergi ke Pengaturan Klik di Pengaturan Ini adalah Informasi Utama Nama Nama Mikrositenya Adalah Aset Hidayat Kemudian Ini adalah Tautan Mikrositenya Atau domain Websitenya Atau nama Websitenya Tautan Mikrositenya Untuk versi gratis Ini tidak dapat Lihat Nah untuk Mengubahnya Bisa Ke versi Upgrade Atau versi Berbayar Kemudian Jenis Mikrositenya Ini adalah Edukasi Ini bisa Diubah Silahkan Bisa diubah Menjadi Komunitas Bisa Bisa diubah Menjadi Toko Online Bisa Diubah Menjadi Makanan Dan Minuman Dan lain Sebagainya Untuk Sementara Saya Tetapkan Saja Ini Untuk Jenis Mikrositenya Adalah Edukasi Kemudian Temak Dan Warna Ini bisa Diganti Temaknya Ini Yang Di Belakang Tombolnya Ini Ini bisa Diganti Misalkan Dengan Temak Kemerdekaan Indonesia Nah Seperti Ini Atau Misalkan Mau Diganti Dengan Tema Barben Atau Temak Hammer Atau Temak Ini Atau Temak Temak Yang Lainnya Untuk Contoh Ini Saya Menggunakan Tema Kemerdekaan Kemudian Kalau Telah Selesai Diubah Temanya Atau Sudah Atau Kita Sudah Melakukan Perubahan Jangan Lupa Disimpan Perubahan Tersebut Disini Ada Tulisan Berhasil Disimpan Perubahannya Kemudian Background Style Ini Juga Bisa Diubah Mau Seperti Ini Background Menjadi Lebih Besar Y Tetap Masih Sama Ini Angka 8 Indonesia Majunya Atau Bisa Juga Ek Y Seperti Ini Atau Seperti Ini Jadi Untuk Background Style Ini Bisa Diubah Saya Tetapkan Misalkan Yang Ini Jangan Lupa Klik Simpan Perubahan Disini Berhasil Menyimpan Perubahan Kemudian Jenis Tombolnya Ini Ini Macem-macem Bisa Seperti ini Bisa Solid Seperti ini Bisa Seperti ini Bisa Seperti tadi Kotak Bisa Juga Seperti ini Ini Untuk Jenis Tombolnya Kemudian Warna Tombolnya Ini Bisa Juga Diubah Misalkan Menjadi Warna Hijau Atau Warna Yang Lainnya Kemudian Sini Ada Juga Warna Bayangannya Warna Bayangannya Misalkan Berwarna Biru Kemudian Warna Garisnya Bordernya Ini Warna Putih Kita Misalkan Ganti Menjadi Warna Merah Kemudian Ukuran Tombolnya Yang Ini Ukuran Tombolnya Kecil Bisa Juga Ukuran Tombolnya Seperti Ini Agak Besar Kemudian Penempatan Komponennya Jadi Ini Namanya Komponen Kita Tempatkan Di Pusat Kalau Mau Di Start Juga Bisa Kemudian Yang Terakhir Pengaturan Lainnya Yaitu Menyisipkan Metagamar Dan Deskripsi Disini Metagamar Dan Deskripsi Digunakan Untuk Melengkapi Tampilan Mikrosite Mo Pada Saat Dibagikan Pada Beberapa Platform Jadi Kalau Misalkan Mikrosite Ini Mau Kita Share Di Platform Whatsapp Maka Tampilannya Ada Gambar Ini Dan Deskripsi Sebagai Sebagai Contoh Caranya Klik Pilih Gambar Kemudian Pilih Gambarnya Misalkan Saya Pilih Ini Atau Ini Bisa Juga Misalkan Foto Kita Atau Foto Yang Lainnya Kemudian Di Deskripsinya Misalkan Kita Pilih Yuk Belajar Mikrosite Jadi Nanti Di Whatsapp Pada Saat Kita Membagikan Mikrosite Ini Ada Gambar Ini Dan Ada Tampilan Deskripsinya Kemudian Berikutnya Hilangkan Power By S.id Jadi Kita Tidak Bisa Menghilangkan Ini Untuk Versi Gratis Nah Untuk Versi Berbayar Maka Ininya Ini Bisa Dihilangkan Kemudian Berikutnya Hapus Mikrosite Jadi Kalau Kita Mau Hapus Mikrosite Ini Kemudian Karena Kita Sudah Melakukan Perubahan Simpan Perubahan Oke Kita Kembali Dari Pengaturan Kembali Ke Komponen Gambar Ini Ini Bisa Dirubah Nah Gambar Ini Bisa Dirubah Cara Merubahnya Klik Ini Yang Gambar Pensil Ini Kita Klik Kemudian Pilih Ubah Misalkan Backgroundnya Saya ganti Dengan Ini Nah Untuk Background Perbandingannya Itulah 2 banding 1 Jadi Lebarnya 2 Kemudian Tingginya 1 Kemudian Klik Open Kemudian Klik Potong Kemudian Gambar Ini Juga Bisa Kita Ubah Caranya Klik Pilih Gambar Kemudian Pilih Unggah Kemudian Pilih Gambar Misalkan Saya Pilih Gambar Ini Lagi Klik Open Kemudian Kemudian Kita Perbesar Kemudian Klik Potong Maka Gambarnya Sekarang Ini Sudah Berubah Nah Pengembahan Ini Adanya Yaitu Di Menu Profile Kemudian Background Ini Bisa Juga Kita Ubah Ini Kebetulan Gambarnya Ini Gambar Bukan PNG Jadi Warna Background Ini Tidak Bisa Di Ubah Kemudian Bentuknya Ini Mau Berbentuk Bulat Seperti Ini Atau Misalkan Mau Berbentuk Kotak Saya Pilih Yang Berbentuk Bulat Saja Kemudian Ini Juga Bisa Diganti Misalkan Nama Profilnya Belajar Membuat Website Ini Tinggal Diganti Saja Kita Tebalkan Aja Kemudian Ini Jenis Hurufnya Kemudian Ini Adalah Ukurannya Saya Pilih Pakai Ukuran Yang Besar Kalau Mau Normal Juga Boleh Kecil Nah Ini Saya Pilih Ukuran Yang Besar Atau Boleh Juga Pilih Custom Kemudian Warna Tulisannya Ini Berwarna Putih Kalau Mau Diganti Misalkan Warnanya Menjadi Warna Merah Tinggal Klik Saja Di Sini Kemudian Nah Kita Bisa Menuliskan Deskripsi Dari Propel Tersebut Misalkan Mari Belajar Microsite Kemudian Warnanya Ini Misalkan Ini Harus Diblok Dulu Untuk Mengubah Warnanya Warnanya Misalkan Ini Kurang Jelas Kemudian Pilih Jenis Hurufnya Kemudian Kita Tebalkan Nah Untuk Mengubah Di komponen Ini tidak Perlu Disimpan Jadi Sudah Otomatis Disimpan Beda Lagi Dengan Di Pengaturan Oke Mari Kita Lanjut Untuk Komponen Bawaan Yang Ini Ini Bisa Kita Hapus Nanti Kita Bikin Komponen Sesuai Dengan Keinginan Kita Nah Disini Ada Komponen Pemisah Kita Hapus Ini Yang Dimaksud Dengan Komponen Pemisah Garis Tinggal Klik Hapus Kemudian Tulisannya Nah Yang Ini Ini Juga Saya Hapus Atau Kita Hapus Aja Semuanya Oke Mari Kita Lanjutkan Di Komponen Ini Baru Berisi Propil Propil Itu Ini Banner Ini Kemudian Foto Ini Kemudian Nama Propil Dan Deskripsi Propil Kemudian Yang Kedua Komponen Horizontaling Atau Yang Ini Atau Saya Hapus Dulu Biar Tahu Cara Menampilkannya Oke Kita Mulai Untuk Menambahkan Komponen Caranya Klik Add New Komponen Nah Ini Terdiri Dari Beberapa Komponen Ada Link Kemudian Ada Tag Kemudian Ada The Pader Kemudian Embed Kemudian Ada Countdown Map Image Image Slider Horizontaling Whatsapp Telegram Email Pond Instagram Facebook Twitter TikTok Tokopedia Bukalapak Sopi Kita Mulai Dari Menambahkan Komponen Horizontaling Caranya Klik Horizontaling Nah Akan Muncul Seperti Ini Nah Disini Ada Listing Untuk Facebook Twitter TikTok Kemudian Link Website Kemudian Ini Juga Bisa Kita Rubah Misalkan Facebook Ini Kita Ganti Dengan Link Youtube Caranya Klik Gambarnya Dulu Nah Ini Adalah Gambar Youtube Kemudian Disini Tinggal Masukkan Link Youtube Misalkan Link Youtube Punya Saya Nah Ini Adalah Alamat Youtube Saya Tinggal Di Log Kemudian Di Copy Kemudian Pindahkan Kesini Nah Sekarang Disini Gambarnya Sudah Berubah Menjadi Gambar Youtube Kemudian Dengan Cara Yang Sama Tinggal Memasukkan Linknya Misalkan Link Twitter Teman-teman Semuanya Kemudian Yang Ini Adalah Link TikTok Kemudian Ini Adalah Link Nama Website Kalau Mau Menambahkan Link Yang Lainnya Tinggal Klik Add New Misalkan Mau Menambahkan Nomor Telepon Tinggal Klik Gambar Nomor Telepon Kemudian Disini Tuliskan Nomor Telepon Kemudian Disini Ada Tipenya Ada Tipe Circle Kemudian Ada Tipe Kotak Seperti Ini Kotak Nah Untuk Nomor Telepon Ini Belum Muncul Sebab Belum Ditulis Nomor Telepon Misalkan Nomor Telepon 0000 Silahkan Ditulis Sesuai Dengan Nomor Telepon Teman-teman Semuanya Kemudian Untuk Warnanya Ini Ini Bisa Kita Tambahkan Misalkan Warnanya Kita Ganti Dengan Warna Biru Jadi Berubah Menjadi Warna Biru Nah Itu Cara Menambahkan Komponen Horizontal Link Kalau Sudah Kita Klik Disini Jadi Sekarang Ada Dua Komponen Yaitu Komponen Propel Dan Komponen Horizontal Link Kemudian Kita Tambahkan Komponen Yang Lainnya Untuk Memudahkan Kita Ganti Dulu Bahasanya Caranya Klik Strip Tiga Disini Kemudian Klik Disini Jadi Tadinya Ini Berbahasa Inggris Nah Kita Ganti Dengan Bahasa Indonesia Kemudian Klik Disini Nah Sekarang Sudah Berbahasa Indonesia Jadi Tambah Komponen Misalkan Kita Mau Menambahkan Komponen Gambar Atau Image Tinggal Klik Di Gambar Kemudian Pilih Gambarnya Tinggal Klik Disini Misalkan Poto Ini Kemudian Pilih Lanjutkan Tanpa Memotong Atau Kalau Mau Dipotong Dulu Juga Boleh Kalau Mau Dipotong Misalkan Kita Crop Seperti Ini Kemudian Klik Potong Nah Gambarnya Sudah Tampil Kemudian Jika Sudah Selesai Klik Disini Jadi Sekarang Ini Ada Tiga Komponen Kemudian Berikutnya Tambah Komponen Baru Lagi Kita Misalkan Mau Menambahkan Text Tinggal Klik Text Misalkan Text Ini Mau Dijadikan Judul Untuk Gambar Slider Kita Blok Dulu Kemudian Ketikan Gambar Slider Nah Tulisannya Ini Ada Disini Misalkan Kita Tebalkan Kemudian Warnanya Misalkan Warna Coklat Ini Warna Coklat Atau Mau Warna Yang Lain Juga Boleh Misalkan Warna Biru Kemudian Ini Jenis Hurufnya Misalkan Kita Pilih Huruf Yang Ini Kemudian Ukurannya Kita Besarin Jadi Hurufnya Sekarang Menjadi Huruf Besar Jika Gambar Ini Mau Pakai Spoiler Atau Seperti Ini Oke Sudah Selesai Klik Disini Jadi Sekarang Ada Empat Komponen Nah Kalau Kita Perhatikan Tautan Horizontal Ini Ada Di Bawah Ini Kemudian Tulisan Atau Tag Gambar Slider Ini Mau Kita Taruh Di bawah Gambar Tinggal Di Drag Aja Jadi Sekarang Ada Disini Kemudian Selanjutnya Kita Tambah Lagi Komponen Biar Paham Semua Kita Tambah Komponen Untuk Image Slider Disini Adalah Komponen Yang Mengandung Image Slider Jadi Gambarnya Disini Banyak Dan Bisa Diganti Ganti Atau Di Slider Klik Image Slider Kemudian Pilih Gambar Misalkan Ini Gambar Saya Ini Gambar Yang Pertama Biar Cepat Tanpa Memotong Saja Nah Baru Satu Tambahkan Lagi Gambar Yang Lainnya Kemudian Tambahkan Lagi Gambar Yang Lainnya Dan Silahkan Tambahkan Gambar Sebanyak Banyaknya Dan Ini Adalah Gambar Slider Ini Bisa Di Slider Atau Di Geser Geser Jadi Kalau Misalkan Ada Tiga Gambar Nah Disininya Juga Ada Tiga Gambar Oke Kalau Sudah Tinggal Klik Disini Kemudian Image Slider Ini Kita Simpan Di Bawah Text Slider Nah Disini Yang Ini Gambar Slider Kemudian Antara Image Dan Text Gambar Slider Ini Terlalu Dekat Supaya Agak Jauh Tambah Komponen Pemisah Ini Kita Klik Komponen Pemisahnya Nah Komponen Pemisahnya Ini Ada Disini Tapi Tidak Terlihat Biar Terlihat Kita Kasih Border Nah Ini Jadi Garis Pemisah Biar Pemisahnya Agak Besar Ini Tinggal Digeser Kesini Kemudian Warna Garisnya Juga Bisa Kita Tambahkan Misalkan Warnanya Warna Ungu Ini Warna Ungu Tidak Terlihat Warna Pink Aja Oke Kalau Sudah Tinggal Klik Disini Nah Pemisah Ini Kita Taruh Disini Jadi Biar Ini Agak Jauh Kita Drag Kita Simpan Disini Nah Jadi Dari Sini Disini Ini Agak Jauh Nah Sekarang Sudah Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Komponen Kemudian Kemudian Berikutnya Tambah Komponen Baru Yaitu Tautan Nah Ini Tautannya Misalkan Yang dapat Kita Tautkan Itu Misalkan Bisa Link Youtube Atau Tautan Youtube Bisa Juga Tautan Ke Google Drive Atau Tautan Tautan Website Lainnya Misalkan Saya Akan Menautkan Youtube Caranya Blok Alamat Youtubenya Kemudian Copy Atau Salin Kemudian Tautannya Pastikan Disini Atau Tempel Kemudian Disini Ditulis Topik Youtubenya Misalkan Topik Youtubenya Ini Kita Salin Aja Biar Cepat Kemudian Pastikan Disini Amliar Hood RITCP Blok I Judulnya Pocoe Joget Kemudian Ini Warna Tombolnya Ini Berwarna Biru Kemudian Tulisannya Ini Bisa Kita Tebalkan Oh Ini Sudah Tebak Kemudian Jenis Hurufnya Bisa Dipilih Kita Ganti Misalkan Dengan Ini Kemudian Warna Tombolnya Misalkan Kita Ganti Dengan Warna Merah Kemudian EPEC Tombol Ini Gerakan 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 Tombol Ini Yang Depa Wlet Seperti Ini Bisa Juga Misalkan Disini Ada EPEC Tombol Sake Bergetar Bisa Bisa Juga EPEC Wance Bisa Pilih Depault Sake Oke Selesai Kemudian Kita Klik Disini Nah Tautan Ini Misalkan Kita Mau Taruh Di Bawah Di Bawah Gambar Slider Nah Ini Jadi Untuk Memindahkan Tinggal Di Drag Saja Kemudian Komponen Berikutnya Misalkan Kita Mau Menambahkan Komponen Embed Itu Komponen Yang Memuat Media Embed Yang Media Yang Ditempelkan Kita Klik Disini Nah Misalkan Yang Mau Kita Tempelkan Itu Adalah Link Youtube Kita Copy Disini Kemudian Kita Pastikan Di Tautan Embed Nya Pasti Nah Link Youtubenya Itu Ada Disini Kemudian Kemudian Bisa Juga Di Style Disininya Autoplay Jadi Langsung Jalan Youtubenya Saya Matikan Saja Autoplay Untuk Embed Selesai Kita Klik Disini Nah Yang Embed Ini Saya Taruh Di Bawah Tautan Ambyar Hood RITCP Block I Ini Sekarang Disini Ada Tautan Disini Ada Embed Oke Berikutnya Kita Tambahkan Komponen Baru Lagi Yaitu Map Jadi Kita Bisa Menambahkan Google Map Di Microsite Ini Oke Untuk Komponen Komponen Yang Lainnya Seperti Email Phone Instagram TikTok Twitter Ini Tadi Sudah Ada Di Tautan Horizontal Caranya Adalah Sama Demikian Cara Menambahkan Komponen Komponen Pada Microsite Kalau Sudah Tinggal Klik Sini Disini Sudah Terdapat Beberapa Komponen Kalau Kita Mau Menambahkan Komponen Yang Sama Tinggal Tambahkan Saja Komponen Tersebut Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Menambahkan Pemisah Mau Menambahkan Tautan Tinggal Klik Tambah Komponen Caranya Sama Kemudian Untuk Membagikan Microsite Ini Atau Website Mini Ini Ke Teman Teman Kita Caranya Klik Disini Kemudian Kita Copy Klik Copy Atau Misalkan Mau langsung Di share Ke Whatsapp Twitter Facebook Atau Bisa Juga Kita Membagikan QR Kodenya Misalkan Kita Copy Saja Disini Klik Copy Kemudian Kita Share Di Whatsapp Tinggal Klik Disini Kemudian Tempel Nah disini Terlihat Ada Foto Profil Kita Dan Ada Nama Website Kita Dan Deskripsinya Nah Untuk Seperti Ini Bisa Diatur Di Pengaturan Kemudian Selanjutnya Tinggal Klik Share Oke Pembuatan Website Mini Selesai Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Saya Tutup Wabila Topik Wajaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ministry of Kok Riniyaku Forsypat Esperant Games Or Sensиб Story Er Traffic El